Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sekarang Bang Sugit lagi ada di daerah Ciawi Bogor ya kebetulan saya lagi ada di pemakamannya yang kalau kakek penjaga ini makam makamnya van den Bos lokasinya ayo sini nah ini yang menurut penjaga makam yang ada di tanah ini katanya di sini nih bekas kuburannya van den Bos dan disini banyak makam-makam Belanda yang batu misalnya juga antik-antik dan unik-unik kita lihatin satu persatu namanya dan ikutin terus perjalanan kalau Bang Sugit ada di sini terus dari sini kita ke Taman Safari mengunjungi makam dari Tuan Bik pemilik lahan yang ada di Celebut pondok gede Tanah Abang sampai Taman Safari sekarang nah teman-teman Bang Sigit ini di depan ada makam coba saya deketin makamnya ini H Kornet The Groot 4 April 1856 ini mungkin lahirnya ya meninggalnya 7 Oktober 1856 baru 6 bulan ini ini meninggal tapi dibuat prasasti batunisannya lumayan mewah ukuran waktu itu ya Nah ini yang saya maksud katanya di sini pernah ada seperti ini yang mana ini makam kuburan dari van den Bos itu dibawah juga ada kita coba kita turun kita lihat ini udah nggak ada batunisannya ya jadi nggak bisa kebaca milik siapnya nah ini R.H.L. van Osterhoed 23 November lahir 1824 meninggal Desember 1859 umur 35 tahun ternyata memang di kawasan ini banyak banget batunisan-batunisan di sana juga ada tuh yang tinggi-tinggi tuh ntar kita lihat coba kalau ini udah hilang batunisannya nih ini namanya pecah ya yang kebaca sing nah ini ada satu C di C di C di 1856 1850 berarti di sini memang banyak banget kuburan-kuburan Belanda yang masih bisa dilihat tetapi menurut informasi dari yang jaga kepemilikan lahannya ini udah diserahin sama penduduk setempat jadi keluarga dari pemilik makam ini udah menyerahkan keseluruhannya dan udah jarang atau udah nggak ada yang pernah buat dilihat lagi dari anak cucu keturunannya Pak jadi keluarganya udah udah ini ya udah nggak ada ya pokoknya di ujung tuh yang Vandenbos ya soalnya Vandenbos kan lumayan berpengaruh jadi setahu saya Vandenbos rasasinya nggak hanya satu tempat di di sana di bangkong reang juga ada di bangkong reang di bangkong reang di pondok gede ada di pondok gede di sebelah mana tuh iya ada nih jadi selain disitu prasastinya di bangkong reang bangkong reang masuknya Bogor juga ya di Bogor sih oh sini ya daerah-daerah sini sama di daerah pondok gede nah ini ini apa nih dia meninggal api lahir nih kalau ini kan 1850 itu barangkali ini prasasti pertama dia naruh di sini oh ini bukan prasasti makam kan kalau yang makam-makam itu makam-makam ini ini kalau bisa om kerjamannya kan cede apa wheel wheel ya kan nggak tahu udah bahasa Belanda atau Portugis itu cede wheel 1850 itu dia pertama ini baru yang meninggalnya baru yang meninggalnya ada yang di atas 1850-an lah ya ada yang bayi tuh oh yang di bawah nih ada yang anak orok ini apa yang di atas tuh kayaknya tadi saya lihat yang di atas ini mah udah tua kayaknya ya ini umur 35 nih oh yang 35 ya iya iya itu tuh tuh ya betul baru 6 bulan kalau yang segitiga-segitiga itu apa itu juga nggak tahu rasasinya hilang ya hilang apa ininya iya batu nisannya batu nisannya tuh itu pandem luas di situ tapi udah amruk jadi cuma sekotak ini aja nih dua petak dua petaknya teman-teman bang sigit teman-teman bang sigit jadi makam yang ada di daerah ciawi bogor ini di bangkong reang dan juga ada di daerah pondok gede cuman yang di pondok gede nggak tahu di sebelah mana lokasinya segitu aja yang bisa bang sigit kasih informasi buat teman-teman kalau di daerah ciawi masih ada pemakaman belanda yang udah dikelola oleh orang kampung yang ngejaga lah gitu istilahnya ya dari sini bang sigit coba menelusuri ke daerah citeko disitu ada makam keluarganya vanbik yang bang sigit maksud pemilik daripada lahan yang ada di celebut land buis yang ada di pondok gede tanah abang juga di disarua selamat menikmati terima kasih